Waka Polres Bangka Kompol Robertus Wardana Utama mengatakan bahwa panti pijat tersebut masuk sebagai target operasi polisi. Pemilik panti pijat, pria 45 tahun warga Sungai Liat diamankan berkaitan prostitusi panti miliknya, yang lokasinya berada di jalan samping Stadion Orom Sungai Liat. Sejumlah barang bukti juga ikut diamankan kema Polres Bangka. Sebelumnya, polisi berhasil menggerebek karyawati panti pijat inisial N yang usai melayani tamu dengan tarif sebesar 300 ribu rupiah per sekali kencan. Yang mana PKP-nya di Panti Pijat, Bunga Melati, Keluarga Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat. Berhasil mengamankan atas nama Agus laki-laki pemilih panti dan diamankan barang buktinya berupa satu buah kondom. Yang berisikkan kairan sperma. Satu helai spray bekas pakai. Kemudian beberapa helai tisu kering bekas pakai. Karyawati panti N dan empat karyawan lainnya digiring ke Polres Bangka. Polisi juga mengamankan barang bukti alat kontrasepsi, spray bekas pakai, serta beberapa helai tisu kering bekas pakai. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.